Pertama kita pukul bagian pangkal atau bawah itu yang keras ya teman-teman. Naik di atas manggar kulang kaling lalu kita apa ini namanya teman-teman kalau disini enjot-enjot teman-teman di enjot-enjot. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu dilancarkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi untuk melakukan pemukulan ataupun peningguran manggar bunga aren saya pribadi itu mengerjakan dalam satu minggu itu dua kali teman-teman. Di hari Senin dan Kamis. Nah untuk masalah hari itu tidak jadi masalah teman-teman. Semisalkan hari Senin itu cuacanya kurang baik ataupun hujan kita bisa lakukan di hari esoknya. Karena sekedar info nih buat teman-teman yang khususnya pemula ini tidak disarankan untuk proses pemukulan ataupun peningguran itu ketika turun hujan. Semisalkan di pagi hari itu turun hujan lebat. Hari itu juga kita jadwal pemukulan atau peningguran. Nah usahakan untuk teman-teman pemula itu di stop dulu teman-teman. Karena untuk di musim penghujan itu tidak bagus untuk proses pemukulan atau peningguran. Kalaupun emang harus hari itu proses pemukulan teman-teman harus tunggu dulu ketika sudah cuacanya bagus, terik. Misalkan di paginya hujan, di siangnya itu panas. Jadi lengan aren sudah terkena sinar matahari, sudah kering. Jadi bisa untuk melakukan proses pemukulan. Dampak untuk lengan aren, kalau di musim penghujan kita paksakan untuk proses pemukulan. Itu dampaknya lengan aren itu akan memar-memar teman-teman. Akan memar-memar. Itu akan mempengaruhi untuk hasil air niranya nanti. Kesimpulannya, lengan aren ini kan habis terkena hujan. Jadi basah ataupun lembab. Terus kita pukul atau kita tinggur otomatis itu akan memar teman-teman. Dan lengan arennya akan memar. Jadi khususnya untuk pemula, saya sarankan untuk di musim penghujan kita stop dulu proses peningguran. Seperti itu ya teman-teman. Nah inilah manggar bunga aren yang sudah 4 kali pengerjaan teman-teman. 4 kali pemukulan, 4 kali peningguran. Ini sebenarnya sudah siap dipotong teman-teman. Kenapa saya bilang sudah siap dipotong? Karena disini sudah mengeluarkan tanda atau ciri-ciri manggar aren itu untuk dipotong teman-teman. Salah satu tanda atau ciri manggar bunga aren minta dipotong itu. Dia mengeluarkan minyak seperti ini teman-teman tuh. Mengeluarkan minyak. Ini sudah mengeluarkan minyak teman-teman. Terus yang kedua. Sudah banyak serangga-serangga kecil yang hinggap atau beterbangan di area bunga aren ini. Karena bunga aren ini cukup wangi teman-teman. Sudah mengeluarkan wangi. Mengundang lalat-lalat ataupun lebah untuk datang ke manggar aren ini ya. Ini sebenarnya sudah minta dipotong. Tetapi saya akan tunggu supaya mekar terlebih dahulu teman-teman. Ini juga sebenarnya sudah ada yang mekar tuh teman-teman. Nah ini sudah mekar. Sudah mengeluarkan minyak tuh. Ini hasil 4 kali pemukulan teman-teman. Kalau teman-teman bertanya apa bedanya ketika kita proses pemotongan bunga mengeluarkan minyak seperti ini. Dan bunga sudah mekar. Kalau menurut saya sama aja sih teman-teman. Itu tidak ada bedanya. Tetapi biasanya pohon aren itu berbeda-beda. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena untuk setiap pohon aren itu terkadang manggar bunga aren itu minta dipotong pas masih muda. Terus ada yang sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Ada juga yang diminta dipotongnya ketika bunganya sudah mekar. Jadi itulah teman-teman. Jadi kita harus kenal terlebih dahulu atau kita kenali pohon aren. Pohon aren yang ini minta dipotongnya pas mengeluarkan minyak atau manggar arennya masih muda ataupun setelah mekar. Jadi kita harus tahu itu teman-teman. Dengan cara mengetahuinya pastinya kita untuk penyadapan pertama kali teman-teman. Ketika satu pohon mengeluarkan manggar bunga atau manggar perawan pertama kali itu kita kerjakan. Terus kalau kita potong setelah mekar terus airnya kering atau gimana lah misalnya tidak ada rezekinya. Berarti untuk lengan aren yang keduanya kita coba untuk proses pemotongannya pas masih muda. Jangan terlalu mekar mungkin pohon aren yang itu minta dipotongnya pas masih muda teman-teman. Seperti itu ya. Ini siap dieksekusi nanti teman-teman. Perkiraan paling lambatnya dua hari lagi lah teman-teman. Ini akan saya potong. Nanti akan saya buatkan videonya nih teman-teman untuk proses pemotongannya. Nah oke terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.